Selamat datang di channel youtube saya, Society Five Zero, yang berikan kelebihan kehidupan dunia nyata maupun dunia raya. Selamat menonton dan semoga berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh berhenti, selamat malam untuk semua hadirin dan salam sejahtera. Alhamdulillah wa nasolli wa nasallim wa ala Muhammadin Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawad. Mbak Ummi Kumaria yang berhenti, Mas Nafis, Mas Bahru Razih, Mbak Muzda Mulya dan Adinda Fidi Latif. Bersama seluruh hadirin yang hadir lewat spiritual untuk acara kajian kita malam hari ini. Saya sampaikan terima kasih atas apresiasi Lord Holismajit Society yang untuk kedua kalinya saya bisa hadir. Tema ini sangat menarik dan apa yang dihantarkan oleh Mas Nafis tadi memang merupakan sosial yang nyata di mana kita mengalami problem dan tantangan baru sebenarnya di era revolusi 4.0 ketika media sosial menjadi dunia baru bagi masyarakat. dan bagaimana nilai-nilai etika agama dari semua agama itu diaktualisasikan lewat proses institusionalisasi untuk belajar menjadi etika publik. Dalam konteks ini atau kehadapan publik, kami di Muhammadiyah itu ketika buku Indonesia berkujuan, salah satu prasyarat dari Indonesia berkujuan itu adalah terbentuknya di samping ada institusi pendidikan yang mencerahkan kepemimpinan yang proyek dan lain-lain. Nah, dalam konteks Islam tentu saja di mana ini agama majoritas negeri ini, asumsi informatifnya mestinya menjadi sibilah menjadi keparna atau bahkan menjadi kekuatan bahwa Islam dan Indonesia itu harus menjadi kuswasan dalam menghadirkan etika agama menjadi keadaban publik. Kenapa? Karena pertama, Islam punya misi utama yang sejajar dengan misi kehalifahan untuk menciptakan kehidupan yang rahmatan lil'alamin, itu juga berkaitan dengan misi Nabi, misi kerisalahan untuk membangun atau menyempurnakan masyarakat manusia, inna mafis tuli utami maha karima masyarakat. Tidak mungkin Nabi, zaman itu diberi misi kerisalahan ini jika konsep masyarakat itu tidak akan menjadi sebuah peranata untuk terbangunnya al-manawar, masyarakat yang berada bantuan dan diserahkan. Nah, bagian dari aktualisasi ahlak tentu, etika dan adabat yang publik tidak cukup menjadi etika individual dalam Islam. Nabi bahkan banyak contoh bahwa ahlak tidak cukup menjadi norma baik buruk semata yang menjadi hasanah kesalahan pribadi, tetapi harus menjadi etika dan keadaban publik. Nabi bahkan ketika menjumpai seorang sahabat yang sedang memakai hembasa ayah, yang sedang berkuasa, lalu bersabda, Banyak orang yang berkuasa, tiada kuasanya ketua idahaga dan takal. Karena kuasa mengelahirkan etika sosial, menghargai orang lain. Nabi sendiri menjadi role model. Nah, sekarang di era modern, kita tercinta sesungguhnya ada satu mata rantai yang bagus dalam sosiologi masyarakat Indonesia yang beragama, di mana hadirnya masyarakat Indonesia yang penuh dengan sopan santun, kebiasaan salam, sebagai pembawa ruhani, keselamatan untuk orang lain, kemudian saling baik dengan tetangga, tradisi idul piti, dan juga di agama lain, sesungguhnya telah menanamkan nilai-nilai keadaban publik yang baik. Dan juga di dalam resolusi konflik, di dalam masyarakat itu banyak sekali nilai-nilai keutamaan yang hadir di masyarakat kita, yang juga lalu mewarnai kehidupan publik kita, pelak gandung di misalkan di Ambon atau di Maluku dan lain sebagainya. Nah, tetapi dalam perkembangan berikutnya, nilai-nilai akhlak yang menjadi keadaban publik, yang moderat, yang toleran, yang kemudian bisa hidup di dalam teragaman itu, itu kadang terdistorsi atau bahkan terintruksi oleh banyak hal, oleh banyak hal yang sifatnya cross-cutting of interest. Yang pertama, terutama kita baca di dalam perkembangan muka akhir, karena bahasa tidak cukup waktu untuk panjang, nanti Mbak Musda dan Adinda Yudi Latif tentu bisa terus membahas soal ini secara lebih detail. Terutama secara reformasi, misalkan ketika muncul pandangan-pandangan keagamaan yang terbilang militan, keras, kemudian agama itu menjadi lebih kuat menonjol itu pada apa yang mungkin, kalau saya meminjam Weber, itu orientasi agama yang membawa misi prajurit, keprajuritan. Saya tidak tahu dulu ketika situasi-situasi penuh konflik, misalkan pernyataan atau ujaran dari Asma binti Abu Bakar Siddiq, yang disampaikan pada Abdullah bin Zaid ketika konflik dengan di era masa Yajib bin Muawiyah. Kemudian muncul kembali di era sekarang, bahkan di kampanye 2019 sempat muncul. Ini fenomena menarik, kenapa kecenderungan kejuangan, perjuangan jihad yang membawa aura Islam prajurit itu menjadi muat. Dan ini membawa pada hal-hal yang nanti bersentuhan dengan bahwa agenda kita untuk menciptakan keadaban publik menjadi banyak kendala atau berhadapan dengan realitas keagamaan yang militan dan mengeras ini. Yang kedua, politik. Agama dan umat beragama ketika masuk pada pertempuran politik itu membuat mau tidak mau ada aura untuk menjadikan agama sebagai alat untuk berhadapan-hadapan dengan pihak lain yang berbeda secara politik. dan herannya atau dalam kontestasi masyarakat kita yang mungkin belum masih elektris secara politik. Mestinya ketika kontestasi politik itu sudah selesai, itu ya pesta sudah tutup dan kita kembali ke kehidupan semula. Tetapi ternyata ada reproduksi. Reproduksi konflik politik yang bersentuhan dengan agama. Akibatnya apa? Semangat keberagamaan yang dibawa oleh kekuatan-kekuatan arus utama, ada Muhammadiyah, ada NU, juga tentu ada teman-teman di Paramadina dan lain yang membawa pada misi menciptakan keadaban publik yang moderat, toleran, dan menciptakan kehidupan milik bersama secara keberagamaan. Itu terdistorsi oleh konflik politik keagamaan dan juga suasana baru yang tadi agama menjadi kecenderungan membawa pada semangat keperajuritan itu. Dan banyak anak-anak muda yang hidup di masjid dan kalangan-kalangan kelompok-kelompok komunitas itu kemudian terbawa arus ini. Dan itu memang menarik. Di saat suasana politik, ekonomi yang mungkin juga banyak masalah, kemudian kehidupan juga termarginalisasi, lalu pemicu itu menjadi semakin kuat untuk menghadirkan perjuangan agama yang seperti itu. Sampai batas tertentu itu tidak keliru. Tetapi begitu itu terus menjadi arus utama di dalam pergerakan keagamaan, lalu agenda-agenda membangun keadaban dan peradaban itu menjadi tertinggal. Pertama apa? Agenda membangun masyarakat ilmu. Untuk menjadikan Indonesia itu sebagai masyarakat yang maju. Itu terdistorsi oleh agenda-agenda seperti ini. Karena apa? Nilai rasionalitas, objektivitas, sains, dan sebagainya kemudian menjadi mengalami disorientasi atau terdistorsi itu. Contoh misalkan, ketika kita pandemi, kami Muhammadiyah begitu konsen dengan MCCC, misalkan rumah sakit dan ratusan miliar sudah kita keluarkan untuk agenda ini. Dan satu di antara elemen yang penting dalam pemecahan pandemi adalah vaksin, misalkan. Dan itu saintifik. Bahkan aspek agama sebenarnya di saat darurat, aspek kehalalan itu kan sesuatu yang haram pun jadi halal. Tapi yang penting aman dari aspek kesehatannya, misalkan. Tapi muncul kan bahwa mulai kecurigaan terhadap vaksin dan vaksinisasi, kemudian masuk ke arena politik, konspirasi, dan macam-macam. Nah ini problem. Kemudian yang kedua, media sosial itu menjadi membuat masyarakat kita nafas pendek dan miopik, menurut saya. Termasuk di dalam menciptakan ruang publik yang yang cerdas berkeadaban di era media sosial ini. Saya di beberapa tempat menyampaikan kita perlu membumikan Al-Hujarot Ethics, misalkan. Di era medsos ini. Nah ini perlu mungkin nanti agenda bagaimana pelembagaan Al-Hujarot Ethics di dalam kehidupan media sosial kita. Ini agenda yang penting, misalkan. Sehingga nilai-nilai Al-Hujarot yang begitu rupa itu, saya pikir itu bisa menjadi kanal dan juga panduan dalam kehidupan kita membangun keadaban publik. Nah tentu nanti lebih jauh juga keadaban publik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk mestinya dalam politik. Oke lah, tugas kompetisi politik menjadi agenda partai politik, tetapi mestinya kekuatan-kekuatan civil society dan ormas itu harus tetap berada di wilayah kultural dan tidak terbawa arus ke situ. Sehingga kemudian bisa menciptakan suasana kehidupan berbangsa, bernegara itu tetap berdiri di atas nilai-nilai etik dan keadaban yang memelihara kesatuan, misalkan. Kemudian kebersamaan, kemudian oke kita biasa konflik karena masyarakat yang heterogen, tapi juga ada resolusi konflik yang lebih dewasa, lebih akil balik, tidak kekanakan-kanakan, dan lain sebagainya. Karena bangsa besar dan bangsa yang majemuk tidak mungkin kita membunuh potensi konflik, tapi kita menjadi bangsa yang dewasa. Kemudian tentu pendidikan, kita harus perkoko, agar juga dari dunia pendidikan itu kemudian muncul sebuah generasi yang bisa hidup dengan keadaban publik yang sudah built-in di dalam dirinya. dia terinstitusionalisasi di dalam praktek hidup yang penuh keadaban. Nah yang terakhir menurut saya, keluarga. Sekarang kita perlu menghidupkan keluarga sebagai institusi mikro, dalam komunitas, bahkan nantikan dalam konteks bangsa-negara yang dari situ lahir nilai-nilai etika dan keadaban publik yang inklusif, yang moderat, dan sebagainya. Dan itu perlu pembinaan keluarga sakina, misalkan di Asia, itu ditanamkan nilai-nilai itu. Jangan sebaliknya, misalkan di keluarga, bahkan sejak Pak Wood, anak justru diajari untuk bermusuhan dengan yang berbeda, agama, suku bangsa, ras golongan, dan pilihan politik. Karena ketika kecil sudah ditanamkan itu, nanti sudah jadi besar, tentu akan membekas. Menurut saya itu agenda-agenda yang perlu kuncinya pada proses institusionalisasi, menurut saya. Bikin ruang sosial seluas mungkin bahwa mereka yang punya nilai-nilai etik yang mulia, yang inklusif, yang moderat, itu menjadi lebih mewarnai ruang sosial kita. Dan karena itu kita hidupkan, jangan menjadi silent majority. Jadi ketika misalkan ada seseorang yang membuang puntung rokok sembarangan, itu kemudian masyarakat atau orang di sekitarnya itu kemudian harus menegur. Bahkan ke depan mungkin masyarakat Indonesia menjadi semakin kecil orang yang merokok. Bahkan orang yang merokok di ruang publik harus kena dendam. Biarpun mungkin agak susah di kultur pesantren itu merokok menjadi bagian dari ahli hisap. Tetapi, Alhamdulillah di kami, di Muhammadiyah ini merokok semakin menjadi kelompok minoritas. Itu satu contoh saja. Untuk hal-hal lain sepikir bisa kita contohkan. Jangan biarkan yang orang-orang baik yang mayoritas itu menjadi silent majority untuk membangun kehadapan publik. Itu Mas Nafis yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf mungkin karena saya meringkas dalam waktu yang singkat. Tapi ini sebagai ibtita saja. Saya percaya nanti Mas Yudi dan Bang Musda bisa membahas ini dan juga dalam diskusi kita nanti tentu akan menjadi lebih hidup lagi. Dan sekali lagi, mohon maaf saya tidak bisa menyertai Bang Musda, Adinda Yudi, dan semuanya Mas Nafis. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.